Salam video lhoor. Baiklah kita memasuki materi pertemuan kedua, mata kuliah pemukaran web berorientasi objek. Jadi pada materi pertemuan pertama, kalian sudah diajarkan untuk cara instalasi kode kenternya, dan selanjutnya konfigurasi kode kenternya, dan membuat database pada aplikasi yang akan kita buat. Nah pada materi pertemuan kedua kali ini, kita akan mempelajari konsep MVC, kita akan mempelajari konsep model view controller. Jadi kita akan mencoba membuat latihan pada controller dan view yang akan kita buat supaya kalian mengerti konsep MVC-nya. Jadi yang pertama-tama kita buat dulu satu file pada folder controller. Dengan nama latihan.php. Silahkan buka kode editor Anda, kita simpan. Kita simpan di dalam foldernya, application controller, nama filenya latihan.php. Kalau sudah, kita coba ketikkan kodenya. Kita akan membuat kelas latihan. Nah di dalam kelas latihan ini ada fungsi namanya function index. di mana function index ini akan melod view, nanti nama filenya adalah latihan view.php ya. Seperti itu kita simpan. Setelah itu kita buat satu file lagi namanya latihan view.php, kita simpan di folder view. Kita simpan di folder view, nama filenya latihan underscore view.php. Nah kita coba aja echo di sini. Echo ABC ya. Sudah kita simpan. Nah kita coba buka internet browser kita, kita ketikkan nama controllernya, latihan ya. Nah muncul ya, jadi ketika kita mengakses controller latihan, maka fungsi yang dipanggil yang pertama adalah fungsi defaultnya adalah fungsi default. Di mana fungsi default itu kita akan mengarahkan tampilan yang ada di latihan view.php. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan function construct ya. Kita coba tambahkan. Nah fungsi yang construct ini memanggil model dengan nama model latihan model.php ya. Seperti itu. Nah kita buat file baru namanya latihan model.php, kita simpan di folder view, folder model ya. Kita akan buat modelnya. Latihan model.php Kita ketikkan kodenya. Latihan model. Nah di fungsi yang construct ini kita akan load database ya. Berfungsi untuk menganggil database. Selanjutnya kita buat fungsi get data pelanggan. Di mana fungsi get data pelanggan ini akan melakukan query ke database. Query-nya adalah select from pelanggan. Di mana jika query-nya ditemukan data maka akan mengembalikan nilai result dari query tersebut. Ya kalau sudah kita simpan. Selanjutnya di latihan view kita print aja. Seperti ini ya. Seperti ini ya. Kita coba. Nah di sini terdapat error data pelanggannya belum ada ya. Jadi kita coba inputkan dulu data pelanggan di tabel pelanggannya. Kita coba inputkan dulu data pelanggan. Kita coba inputkan dulu data pelanggan. Kita coba inputkan. Kita coba go Nah kita coba refresh ya Nah ini errornya Kita coba check dulu errornya Nah di file controllernya Kita belum setting Belum ganti ya Disload modem Terima kasih Nah seperti ini ya Ya jadi di Function index di kelas latihan ini Akan memanggil Latihan modal data pelanggan Disimpan ke dalam variable pelanggan ya Jadi nanti akan melemparkan Data pelanggan ini Ke latihan field Nah berhasil ya Jadi tampil Nama pelangganya Randy Nama alamat pelanggan Dan lain sebagainya Sesuai database Seperti itu Jadi cukup sampai disini Materi pertemuan kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih